Intro Jumpa lagi teman-teman Nah saya kali ini mau cerita ya Cerita mungkin teman-teman lihat Gambar ini agak-agak bingung gitu ya Keheranan atau bingung gitu ya Kenapa hubungannya benteng ini dengan foto-foto Saya mau tunjukin ini ya Foto-foto di samping Nah ini foto Pak Mantan Presiden RI Pak SBI dan Ibu Ani Dan di sebelah-sebelahnya adalah staff hotel ya Staff hotel yang menjadi manajemen pengelola hotel ini Jadi hotel ini sih tidak berada di lokasi yang di tengah kota Dia ada di pedesaan Nah ini saya kasih lihat nih Pak SBI sedang ber Oh bukan berjengkerama ini meeting ya Jadi meeting di halaman parkir Nah di belakang ini ada hutan bambu Di belakang ini ada hutan bambu Ini adalah area parkir dari hotel ini Ya masih terbuka Biar saya perlu kasih cerita Cerita aja ya Agak-agak nyampe gitu ya Nah ini testimoni Dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Desember 2018 Ini saya bacakan saja Saya dan Ibu Ani senang Dan nyaman tinggal di hotel ini Semoga laras makin berkembang Sejalan dengan perkembangan Kawasan wisata pantai di Gunung Yudhoyono Pertahankan pula lingkungan hutan yang asri Dan hijau Agar menyatu dengan hotel yang indah ini Sukses selalu Susilo Bambang Yudhoyono Nah ini testimoni beliau Alhamdulillah Nah ini makanya saya Bikin parkirnya Mencoba untuk menjawab Menjawab belum ya Nah ya usaha-usaha Oke Ini cerita dulu ya teman-teman Berikutnya saya kasih lihat Sebetulnya dalam hal mendesain Itu langkah lebih baik Kalau kita tidak semata-mata Mengejar estetika belaka Atau fungsi belaka gitu ya Tapi berpikir Klien ya Berpikir pengguna Berpikir user Ini ada garis yang hilang Oh kehabis tadi Iya Nah Saya ingin Memikirkan hal itu Dalam Setiap Desain Sekecil apapun gitu ya Ini kan Hanya Desain pager ya Mungkin bagi arsitek Nggak Apa sih pager gitu ya Tapi Coba Siapa yang nggak butuh pager gitu ya Siapa yang nggak butuh benteng gitu ya Nah jadi Bangunannya bagus Tanpa pager Kecuali kalau Kita lihat Di Seperti di negara-negara di Amerika gitu ya Itu Halamannya luas rumput Kita lihat tanpa pager gitu Tapi kalau di Indonesia Kita masih Masih Harus ya Harus berpager gitu Oke Nah Saya mulai pembahasannya Adalah Berpikir Bagaimana hotel ini Lebih baik Bagaimana supaya hotel ini Lebih baik Nah Kata Dasarnya itu Kata kuncinya itu Tapi kalau kita ingin Lebih pecah lagi Dan mulai dari Sebelah kiri ya Nah Adalah Berpikir Bagaimana caranya Kita sebagai arsitek Atau saya sebagai arsitek Dapat membuat Anda tersenyum Jadi Desain hotel yang Bagaimana desain hotel itu Bisa ngangenin Mudah-mudahan pagernya pun Nangenin gitu ya Tidak hanya pager Kalau ini Karena kita desain pager ya Kemudian Kalau perlu Pagernya bisa untuk Background selfie-selfie Tadi kan Di sini Nah tuh SBY Selfie-selfie Tapi di Foto bersama Nah kalau ini Backgroundnya Ukiran cipara ya Nah Tapi apa salahnya Kalau Nanti pagernya cantik Nah foto-fotonya Backgroundnya Pager Gitu kan Backgroundnya benteng Lebih ya Enggak lah World of film Gitu ya Kali Ya Pagernya layak buat selfie Jadi bikin tersenyum Tersenyum kan Ngangenin gitu kan Ya Ngangenin Ingat gitu Nancap gitu kan Di Di pikiran Konsumen Yang berikutnya Ya Yang berikutnya adalah Bagaimana desain ini Dapat memenuhi Kebutuhan Klien atau tamu Ya Kebutuhan apa Itu kebutuhan Atas Rasa aman Kebutuhan Untuk meningkatkan nilai investasi Ya Karena bagaimanapun Ini hotel adalah Untuk investasi Jadi Bagaimana menciptakan Investasi Yang Kualitas Tapi tetap murah Gitu ya Kualitas tapi tetap murah Hmm Kan beda Harga ya Kalau Bangunan ada Pager sama Enggak Gitu ya Sederhananya Begitu Lantas Yang ketiga Adalah Bagaimana Desain Pager Yang membuat Keseharian Aktivitas disana Lebih mudah Gitu ya Nah Jangan malah Mempersulit Gitu ya Nah Lebih mudah Dari apa Terhindar dari Kebisingan Karena berada di Tinggir jalan raya Bahkan lebih rendah Daripada jalan raya Kemudian Lebih enak Semilir angin Tetap mengalir Kemudian Luapan air Dari jalan Kalau bisa ya Tidak Masuk Ke Bangunan-bangunan Di Tepi Benteng Atau Tepi pagar Ya Jadi Otak kuncinya Membuat Kesehariannya Lebih mudah Mempersulit Gitu ya Masa Harus Lompat Pager Enggak deh Terus Yang keempat Atau Terakhir Adalah Bagaimana Arsitek dapat Membantu klien Ya Untuk mengambil Keputusan Yang lebih baik Mungkin Bukan keputusan Terbaik Tetapi Keputusan Yang lebih baik Ya Jadi Didesain dulu Dihitung dulu Ditimbang-timbang dulu Sebelum action Gitu ya Kalau Gerusa-gerusu Langsung Produksi Langsung Bikin benteng Tanpa desain Tanpa analisa Ya Asal-asalan Gitu ya Nah Di sini Peran Peran Desainer Peran arsitek Untuk Bisa Membantu Agar hotel ini Lebih baik Ya Amin Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.